Kita akan memikirkan kali ini bagaimana pergumulan seorang anak Tuhan yang bernama Abraham dan kita akan membuka Alkitab kita. Ibrani pasal 11 dari ayat 8 kita akan membaca sampai ke ayat yang 19. Sesudah pada waktu kita membaca bagian dan pergumulan Abraham, kita diperhadapkan kepada sesuatu pemahaman yang indah. Bagaimana belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Abraham adalah kisah yang luar biasa disuruh berpindah dari satu ke kota, ke kota yang lain. Namun tidak menggugat dan bertanya mengapa. Yang menjadi mengapa yang menjadi luar biasa adalah sebetulnya Abraham sudah tinggal di kota sebelumnya dalam kemapanan ekonomi yang begitu hebatnya. Kemapanan yang dirindukan oleh setiap anak manusia. Namun ia tetap percaya kepada pimpinan Allah yang mau ia berjalan dan berpindah dari satu ke kota, ke kota lain tanpa dia tahu apa yang akan didapatkan ganti kota sebelumnya. Iman adalah ketahatan pada kehendak Allah. Iman adalah satu pergumulan memahami apa yang menjadi kerinduannya. Bukan sekedar apa menjadi satu desain dalam hidup kita. Bagaimana mau menjalani hidup ini. Saya kira semua kita mempunyai cita-cita untuk hidup kita bukan? Dan kita akan berjuang menjalannya dan berjuang untuk mencapainya seperti apa yang kita inginkan. Sejatinya tidak mudah bagi kita berjalan ke tempat kemana yang Tuhan keendaki dalam kehidupan. Ini penting sesuatu untuk menjadi sebuah pergumulan sehingga hanya itulah jalan untuk setiap orang setia menjadi murid Tuhan. Hari ini dalam kesulitan kita bisa berteriak Tuhan tolonglah. Ketika pelayanan itu sudah menampai tiketnya, mencapai kemapanannya mungkin kita lupa. Lalu diri kita menjadi ukuran segala-galanya. Nikmatkah, banyakkah, memuaskankah yang saya prolek. Maka saya mau, jika tidak saya tidak mau. Ini menjadi satu perenungan yang perlu untuk kita pikirkan. Oleh karena itu dikatakan bagaimana di dalam iman Abraham itu berjalan. Diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah suatu tanah asing yang disitu. Tinggal di kema dengan Isaac dan Yaakob yang turut menjadi alih warisnya. Yang dimana dia bergerak ini sampai menuju kepada masa tuanya. Terusnya apa yang dilakukan oleh Abraham menjadi sebuah hal yang menarik. Dia tinggal di satu tempat seolah-olah di satu tanah asing. Karena memang tanah itu menjadi asing bagi dia karena dia bergerak di dalam kehidupannya. Dan dalam perjalanan hidupnya susra dari soal tanah, dia pernah mengalami kelaparan dan dua kali ke Mesir untuk mencari makan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menjaga kotanya? Dan Yerusalem, Kanaan bukan kali itu saja. Di zaman Yaakob, di zaman perjanjian baru pun mereka sempat mengalami kelaparan. Naomi, suami dan anak-anaknya juga meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Nah sekarang kalau kita melihat bagaimana perjalanan itu. Kalau dilihat dari sejarah, garansi apa yang sebetulnya Tuhan berikan? Kepada tanah-kanaan yang selalu dan seringkali mengalami kelaparan. Sehingga mereka harus pergi ke tanah. Sebetulnya tidak menjadi baik bagi mereka. Naomi, suami dan anak-anak harus ke muat. Abraham, lalu Yaakob harus ke Mesir. Mau apa? Karena itu memahami baik menurut Tuhan itu, saya harap kita tidak menjadi rusak ya. Artinya kalau baik itu mulus semuanya. Jangan berpikir kalau kita beriman itu lancar semuanya. Pergumulan, pergulatan, keimanan itu justru menjadi karakteristik. Di dalam hidup orang-orang percaya sesudah-susah. Bagaimana kita mampu melihat benerobos fenomena yang ada. Kesulitan, kesusahan, tantangan. Dan bagaimana kita bisa melewati itu untuk setia di dalam mengikut Tuhan kita. Nah ini harus menjadi pergumulan kita bersama. Oleh karena itu dikatakan, keberimanan Abraham dari satu kota ke kota. Terus-menerus mengalami satu pengujian oleh Tuhan. Tetapi kita juga melihat sebuah progres yang bergerak dalam perjalanan iman Abraham. Setiap kita saya pikir perlu selalu mengukur diri. Sebetulnya saya lebih baik tidak dari tahun lalu. Sebetulnya saya lebih jujur tidak dari tahun lalu. Sebetulnya saya lebih sungguh-sungguh tidak dari tahun lalu. Setiap tahun kita harusnya ada progres. Progres kita seringkali yang kita perhatikan adalah tahun lalu gaji saya segini, sekarang saya segini. Tahun lalu saya pakai ini, sekarang saya pakai ini. Tahun lalu saya tinggal di sini, sekarang tinggal di sini. Nah itu yang kita limitasi sebagai sebuah keberhasilan. No, 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 no. Keberhasilan seorang Kristen bukan itu. Itu hanyalah kepercayaan yang Tuhan berikan atas keberimanan. Nah mau seberapa berimannya kita? Itu yang menjadi penting. Bagaimana kita menggumuli hari-hari kita? Maka di dalam perjalanan itu susra, dari satu kota ke kota lain, janji keturunan. Seakan-akan diabaikan oleh Tuhan. Membuat Sarah sempat tertawa ketika malaikat memberitahu dia akan mengandung. Tulit. Terlambat informasinya. Dia sudah keburu menapus. Dia sudah keburu tua. Mana bisa? Kadangkala kita berpikir, Tuhan mengikur hidup Abraham. Tapi selalu menuju titik nadir ketegangan. Siapa yang mau percaya kalau model begini? Kita kan maunya doa langsung dijawab. Bukan doa disuruh tunggu sampai harapan kita hilang. Baru diberikan. Sampai semangat kita itu sudah gak ada lagi. Baru diberikan. Bisa harus mengatakan bahwa memang itulah keberimanan. Kalau saudara bermimpi iman, apa yang kau minta langsung lancar. Engkau akan kecewa karena tidak akan pernah menemukan. Maka Abraham yang luar biasa itu harus mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Menantikan seorang keturunan yang tidak dimintanya. Tetapi sebaliknya yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Janji Tuhan. Inisiatif Tuhan. Apakah Tuhan lalai? Apakah Tuhan lupa? Yang jelas Sarah sempat goya. Dan menentertawakan akan peristiwa yang diberitahu malaikat. Bahwa tahun depan dia akan melahirkan. Abraham tetap menyimpan itu dalam hatinya. Percaya Tuhan akan tolong. Namun dalam percaya mereka terjerembab juga. Enggak ketika Sarah menawarkan supaya Abraham menghampiri Hagar. Dan lahirlah Ismail. Kenapa? Karena ketidakyakinan akan adanya seorang garis keturunan. Orang-orang model seperti ini mengalami guncangan, mengalami ketakutan juga ternyata dalam pergumulan kehidupannya. Tergelincir juga dalam pengharapannya. Tidak mudah. Itulah sebab kita perlu saling menguatkan, perlu saling meneguhkan di dalam hidup melayani Tuhan ini. Itulah sebabnya kita perlu belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana konsen terhadap diri kita. Dan tidak tertarik dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi tertarik ke atas apa yang Allah mau sediakan dan kerjakan bagi kita. Tertarikan pada sekitar kita hanya mengalihkan perhatian kita ke atas sana. Seharusnya kita memperhatikan ke atas lalu berpikir apa yang bisa dikerjakan ke samping. Bukan memperhatikan di samping lalu berteriak minta kepada atas supaya beri apa yang ada di sekitar kita. Tidak, mintalah kepada atas apa yang bisa kita bagikan ke sekitar kita. Jangan balik. Kau tidak perlu melihat rumah tetanggamu dan kau berdoa supaya kau juga punya rumah yang sama. Kau tidak perlu untuk melihat keberhasilan orang lain lalu yang kau ingin punya mobil yang sama. Itu cita-cita manusiawi yang ditanamkan di dalam otak di era materialistis ini. Semua kita diwujudkan untuk merubah kepada materi. Iklan yang sederhana, katakanlah cinta dengan permata. Kedengarannya sederhana. Tapi sebetulnya suatu mindset yang sudah dirubah. Cinta adalah apa? Hadiah. Semakin mewah hadiah itu semakin besar tanda cinta. Cinta sama dengan materi. Akhirnya siapa yang punya cinta? Yang lumayan kaya. Orang miskin tidak bisa punya cinta. Karena bisanya memberi cincin. Warnanya emas tapi imitasi originalnya. Mau memberi apa? Mau memberi emas terlalu mahal. Apakah itu tidak cinta? Miris ya. Katakan cinta dengan permata. Terjadi satu persepsi yang bergilut. Begitu juga iman. Minta dapat, nah itulah iman. Tapi bukan nanti sampai kau tidak tahan. Tapi kau tetap bisa. Itulah iman. Keselek rasanya nunggu ini. Bergumul gak? Nah jadi sesuatu yang kekasih. Perjalanan Abraham menjadi satu perjalanan iman yang luar biasa. Tidak mulu jatuh bangun dihadapinya. Tidak selalu dia berhasil untuk percaya sepenuhnya. Ada waktu dia tergelincir di dalam harapnya. Ke Mesir pun dia. Entah bagaimana cerita Alkitab. Dua kali ke Mesir, dua kali fail. Gimana sih orang yang sama? Tetapi di salah peristiwa itu. Dia menunjukkan kualifikasi keimanannya yang luar biasa. Lepas dari Mesir pada peristiwa pertama. Dia mengatakan istrinya bukan istri. Dia mempertahankan nyawanya. Tapi justru Tuhan menyelamatkan dia. Bukan dengan caranya dia. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan Tuhan mengajar Abraham dalam proses itu. Untuk terus melihat dan terus melihat dan terus melihat. Sehingga dia menumbuhkan puncak klimaks di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Sampai endingnya dia berani mempersembahkan istri. Seterusnya, oleh karena itulah digambarkan. Bagaimana dari satu orang yang disebut telah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar. Mana mungkin itu. Tapi itulah perjalanan keimanan. Tuhan mengukir kita dengan indah. Kita selalu pengen dipakai Tuhan. Tapi tidak pernah pengen cara Tuhan. Miris ya. Semua kita selalu pengen dipakai oleh Tuhan. Tetapi tidak mau cara Tuhan. Kita mau cara kita. Tuhan pakailah aku supaya aku jadi presiden. Lalu bisa merubah ini, merubah itu. Kurang lebih itulah mimpi kita. Tuhan pakailah aku supaya aku kaya raya. Bisa menolong banyak orang miskin. Kira-kira itulah mimpi kita. Padahal kita harusnya mampu sekalipun miskin. Seperti janda miskin itu. Membagikan imannya sekalipun dia hanya bisa memberi sedikit hartanya. Tapi dia memberi model apa artinya hidup itu. Itu sangat luar biasa. Memberi model apa itu hidup. Itulah yang harusnya kita mimpikan dalam hidup ini. Bagaimana kita menjalannya. Bagaimana kita melakukannya. Nah ini menjadi pergumulan serius dalam hidup kebeimanan kita. Saya selalu berpikir dan selalu melihat di dalam Alkitab. Orang janda miskin disarpat. Bukan orang Israel. Tapi Tuhan suruh Elia, nabi besar untuk mengurusi satu orang jandai. Diberi makan, diberi minum pada waktu kelaparan. Tapi sesudah musim hujan turun. Lewati masa kemarau. Elia pergi dan dia hidup lagi melanjutkan kehidupannya. Sesaat tampaknya. Jadi disitu dia berdialog dengan cinta kasih Allah. Dia melihat Allah yang hidup itu. Bukan hanya laparnya. Dan jurang mati yang dihadapinya Tuhan loloskan. Tapi anaknya yang sudah mati pun Tuhan hidupkan. Maka dia sekarang percaya. Tak jadi penting dia punya makanan atau tidak. Tak jadi penting dia punya kehidupan atau tidak. Penting apakah dia percaya pada Allah atau tidak. Karena Allah lah kehidupan sejatinya. Wah cara memahami luar biasa ya. Lalu kita menemukan lagi janda miskin di perjanjian baru. Dua peristiwa janda miskin ini mengajar kepada kita. Semiskin-miskinnya orang miskin. Jika dia percaya pada Allah. Allah akan menolongnya. Miskin-miskinnya orang miskin. Allah bisa memakainya menjadi saksi yang luar. Itu iman. Percaya dalam segala situasi Tuhan menolong. Dan kita menjalani dia. Hiru pikuk kesaharian kehidupan yang harus kita lewat. Gumulilah. Selesaikanlah perkelahian. Yang Tuhan percayakan dalam kesaharian kita. Oleh karena itu. Bagaimana dikatakan banyaknya keturunan pada diri Abraham. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Tidak terhitung banyaknya. Ini tidak menunjukkan angka kuantitatif. Tapi lebih kepada kualitatif. Maka disebut Abraham bapak orang beriman. Maka semua orang beriman. Disebut anak Abraham. Itu sebab pada waktu Sakyus. Pemunjukkan waktu bertobat. Yesus bilang apa? Sesungguhnya dia ini anak Abraham. Tidak banyak orang lihat itu. Cuma ingat ya. Pendek, naik, mohon, arah, turun. Selesai. Padahal ada kalimat kata kunci yang paling penting. Sesungguhnya dia ini anak Abraham. Apa maksudnya? Orang percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menyebut diri. Kami anak Abraham. Ali Taurat, Parisi. Malah dikritik Yesus. No. Kau bukan anak Abraham. Kau anak setan. Itu Yohanes 8. Kalau kita membaca baik-baik istilah anak Abraham. Kita akan menemukan. Tidak semua Israel adalah otomatiknya anak Abraham. No. Tapi mereka yang hidup benar. Hidup sesuai dengan keendah. Itu yang disebut anak Abraham. Orang yang beriman. Maka anak Abraham menjadi anak yang tidak terbatas jumlahnya. Ada di mana-mana. Karena dari satu orang tadi janji. Keturunan Abraham akan jadi berkat. Paulus mencatat. Bukan dari keturunan-keturunan Abraham. Jaswan. Keturunannya. Siapa keturunannya yang Jaswan itu? Yesus Kristus. Itu Galatia. Dialah yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Maka siapa yang percaya pada Kristus. Itu yang disebut anak Abraham. Korelasi dari PL sampai ke PB itu luar biasa. Bacalah Alkitab dan belajarlah mengerti. Kalau tahu sepotong. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Bisa jadi yang kau yakini dan kau tahu itu salah. Biarkan sebuah proses bergerak. Untuk kita menemukan kebenaran. Yang utuh. Dan bukan sepotong. Saudara bisa menerjemahkan satu bagian dari puzzle itu. Kalau ada di tempatnya. Ini bagian apa. Tapi kalau sudah lepas begitu. Engkau boleh lihat dan seribu tebakan bisa. Terhadap bentuk itu. Tapi begitu. Tadi aku pikir itu. Bagian kaki. Ternyata mata ya. Jauh sekali pikiranku. Ya karena ternyata dia biji matanya tidak kelihatan. Pas taruh nyambung ternyata. Maka ya kita bisa melihat bagaimana hal-hal seperti ini. Di dalam hidup kita kita pahami. Sehingga kita bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak alaik. Maka keturunan Abraham betul-betul memenuhi. Langit seperti bintang. Laut tepinya seperti pasir. Penuh dengan keturunan Abraham. Mereka bagaimana hidup di dalam perjalanannya. Melihat kepada apa yang menjadi kehendak alaik. Bagaimana dalam perjalanan iman jatuh bangun itu terjadi. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh. Apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai pada ayah. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Mereka seperti mereka merindukan satu tanah air karena mereka terasing di situasinya. Di kehidupannya. Sehingga settingan itu menarik ya. Nuh ketika Tuhan berjanji bumi dihancurkan. Sesudah airba Tuhan bilang sama Nuh tidak akan ada lagi airba penghancuran. Abraham harus meninggalkan kotanya. Ketempat yang Tuhan tetapkan. Tapi keturunan Yaakob lain pula ceritanya. Dia pergi ke Mesir menjadi tokoh dibawa kepemimpinan Yusuf. Habis era Yusuf mereka jungkir balik dan diperbudak habis. Pada waktu mereka diperbudak kembalilah mereka. Kemana? Ketanah perjanjian. Ketempat dari mana Abraham dipanggil dari tempatnya? Ketanah perjanjian. Mereka ada di luar dipanggil kembali ke tanah perjanjian. Selalu pernah terasing sampai menuju titik yang diharapkan. Tetapi selalu pula di titik tempat yang diharapkan mereka kembali. Mengalami pergolakan pergumulan dalam keimanan. Ini gimana ya? Kapan selesainya? Oleh karena itu di kolong langit ini di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada titik yang kita capai. Inilah puncak hidup. No, nanti tunggu mati. Karena itu selama hidup kita adalah perjalanan yang tiada henti. Jangan berpikir kita sudah tiba di titik kita. Tiap mahasiswa STT selesai kuliah lalu dia berpikir. Puji Tuhan sudah jadi STH. Begitu dia ditabiskan, puji Tuhan sudah jadi pelayan. Begitu dia punya gereja sendiri, puji Tuhan. Tuhan sudah berkati. Tapi ketika diukur sebetulnya ketika dia bilang Tuhan memberkati. Terus gereja bertumbuh, puji Tuhan saya dipakai Tuhan. Tapi waktu kita lihat dari titik yang disebut pakai Tuhan. Kualifikasi kehidupannya dengan waktu dia mahasiswa mungkin jauh lebih bagus waktu mahasiswa. Lebih tulus, lebih rendah hati, lebih segala lain. Sebetulnya apa yang terjadi? Downgrade loh disana. Yang upgrade itu cuma logikanya, pikirannya, kemampuannya. Kuantitatif sekali. Tapi kualitas hidup keimanannya sebetulnya turun. Sehingga ketika dia punya semuanya dia tidak lagi percaya kalau tidak ada uang bisa pelayanan. Itu dulu dia selalu percaya kalau Tuhan mau bisa. Dan memang Tuhan tolong kampus terus, 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 terus. Mendapat, mendapat. Tapi waktu punya semua dia lupa cara mendapatnya. Maka kalaupun dia ngomong itu tinggal omongannya. Tapi no power. Sudah gak ada kekuatan disana. Itu hanya memori yang sudah menempel. Oh Tuhan tolong saya. Oh Tuhan gini. Tapi sebetulnya gak ada power. Gak gampang ya. Maka tiap orang jalan. Wah, wah, wah. Aduh badai itu bertiruk luar biasa. Karena itu kita mesti berpikir dan berpikir dan terus jernih berpikir melihat. Bagaimana para rasul menjalani hidupnya. Sehingga mereka kuat dan tangguh. Ketika Daud masih dikejar-kejar. Atas perintah Saul. Lari sana, lari sini jadi buron. Dia melahirkan banyak masmur. Yang sangat indah-indah. Up and down dalam imannya. Tuhan kau menolong aku. Tuhan kau gunung batuku. Tapi di satu sisi. Tuhan aku menjerit. Tapi tidak kau dengar. Mengapa engkau menutupkan telingamu? Kalau itu menjadi ucapan yang diucapkan Yesus di atas kayu sana. Kesendirian. Yang begitu luar biasa. Iman yang terukir indah. Sampai di istana. Rontok semua iman itu. Karena Daud melihat apa yang tidak perlu dilihatnya. Yaitu Bethseba. Dia jatuh. Pelarian. Membuat ia beriman. Kenyamanan. Membuat ia ambruk dalam pengharapan. Kok jadi lucu ya? Hati-hati. Jangan sampai Tuhan memberkatimu. Engkau malah melupakan. Penting menjaga. Saya tidak bilang mari kita rame-rame hidup miskin dan hidup susah. No. Tapi penting tiap titik itu kita tahu. Untuk apa tiap kesempatan. Tiap harta yang Tuhan titipkan. Supaya hidup kita jangan salah. Ini harus menjadi pergumulan kita. Ini harus menjadi warna dalam kesarian kita. Bagaimana untuk kita memainkan peran kita. Sehingga guncangan-guncangan yang terjadi. Mereka boleh mempunyai pengharapan untuk kita terus bertumbuh. Kalau saja mereka ingat di belakang. Merantau otak jelas. Di negeri asing. Dikatakan ayat 15. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat tanah asal. Yang telah memberi. Yang telah mereka tinggalkan. Mereka akan cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Pulang ke belakang. Ada kesempatan. Ada makanan. Ada jaminan. Tetapi perjalanan iman itu luar biasa. Karena mereka menindukan sekarang. Bukan tanah dulu. Yang beri penghasilan. Bukan tanah dulu. Yang beri kenyamanan. Tanah di depan. Apa itu? Kerajaan surga itu. Itu sebab pengharapan ke depan kerajaan surga yang kuat. Yang besar. Tidak membuat mereka kembali ke belakang. Itulah orang beriman. Jadi tarik mengarah ke surga. Godaan di belakang tidak akan pernah mengganggunya. Langkahnya tetap terus makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Makin dekat ke surga itu. Yang belakang itu makin tinggal. Makin tinggal. Makin tinggal. Makin jauh. Ingat Abraham hidup dalam kemapanan. Sehingga lukisannya menarik. Bahwa kemudian hari dia pergi dan kaya. Bukan itu ceritanya. Bukan itu yang penting. Itu sebab ketika berbagi dengan lot. Lot ambil mana yang kau mau. Aku sisanya. Kalau kau ke utara aku selatan. Kau ke timur aku ke barang. Kau ke depan aku ke belakang. Edan. Sehingga lot mengalami. Sesuatu euforia yang kacau balau. Dia pilih yang bagus-bagus. Tapi itulah malapetakanya. Yang kita pikir bagus ternyata busuk. Yang kita pikir makanan bisa jadi teracunan. Terus gimana dong kau supaya bisa milih cocok. Maka iman bukan sebuah perhitungan yang kita kalkulasi. Satu tambah satu sama dengan dua. No. Iman itu satu tambah satu bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh. Kita tahu? Enggak. Kapan tahu? Kalau sudah terjadi. Loh kalau gitu susah dong? Yes. Lalu saya gimana? Tunggu sampai dia jadikan. Tapi kan aku pengen ini, pengen ini. Itulah perlawanan dalam hidup kita. Kita harus melawan itu. Menjadi tidak seterhana kehidupan ini. Menjadi sulit pergumulan ini. Tapi harus kita lakoni dan harus kita jalani. Inilah seharusnya menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Kalau kita melihat perjalanan republik kita misalnya. Menarik. Saya menyebutnya bukan kesetiaan pada iman. Tapi kesetiaan pada nurani. Akankah nurani itu menang? Ini perkelahian sengit ini. Dan kalau dia menang, murnikah kemenangannya? Ini menarik susah. Untuk kita melihat apakah Indonesia punya harapan. Dan sudah melahirkan satu generasi pola kepemimpinan dengan hati nurani. Pemimpin dengan otak banyak. Pemimpin dengan hati yang suka. Bagaimana goncangan-goncangan badai politik yang kuat ini. Akankah nurani itu menang? Ini perkelahian sengit kita. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu pada akhirnya. Kalau nurani menang harapan tiba. Kalau nurani kalah harapan sirna. Tapi waktu nurani menang pekerjaannya lama. Lembet mencapai titiknya. Kalau nurani diabaikan cepat pencapaiannya. Maka semua orang bisa mencapai puncak klimaks tertinggi itu ketika dia mengejarnya dengan cepat. Tapi waktu baca-baca ya. Di rumah itu anak-anak langgaran pada akhirnya gak ada lagi yang baca. Jadi kita tabloid bintang gitu ya. Jadi artis ini, artis itu kan saya baca-baca semua. Saya ketawa juga ya. Putri Indonesia yang diisukan. Lalu kita baca. Kejam, sengit gitu ya. Kelihatan sekali memang permainan jorok. Yang joroknya luar biasa. Orang lain yang korban babak pelur gak karu-karu. Yang menjadi menyedihkan lagi ada satu bagian lagi. Dia sekarang muda, sudah kaya. Dia bercita-cita. Dia sekarang 25. Umur 30 punya uang 1T. Saya waktu baca, kadang-kadang lucu juga ya. Tapi kalau debat pasti susah kan. Oh kita mesti yakin pak. Kan gitu ya. Kalau gak yakin kan gak bisa. Sampai akal sehat pun diabaikan. Dan yang kedua. Emang kalau kamu punya 1T di umur 30 tahun. Apa hebatnya? Yang aku tahu, rontok pasti. Tidak akan kuat kau memegang godaan 1T itu di umur 30. Jangan pernah berharap. Di kemudahan usiamu banyak hartamu. Itu rawan. Berdoalah supaya engkau menerima apapun di titik yang semestinya. Maka Tuhan akan menolong. Ini kan berlawanan ya. Kita kan berpikir kalau punya uang banyak kan bisa gini, bisa gitu. Bill Gates itu paling pakai tinggal 60-40 persen uangnya. Sebagian sudah ditaruh di foundation. Warren Buffet lalu memotong seluruh penghasilannya lalu menaruh lebih dari 40 persen uangnya di foundation yang didirikan oleh Bill Gates. Kalimat mereka itu menarik. Warren Buffet bilang, aku tidak ingin anak-anakku memiliki 100 persen hasil usahaku. Aku akan men-share pada mereka. Supaya mereka tahu berjuang. Jikalau semua hartaku, kubagikan pada anak-anakku. Mereka tidak tahu hartanya perjuangan. Keren ya. Ini orang paling kaya loh ini. Jadi kita masih pengen kaya kan. Kalau dia mah sudah jangan ditanya pengen lagi. APBN Republik ini sudah deket-deket sama uang mereka itu. Penghasilannya setahun 250 juta rakyat Indonesia bisa makan. Aset yang mereka pegang. Oleh karena itu apa yang dia katakan kalau kita menarik ya. Ini orang gak kenal Tuhan. Sudah berpikir men-share. Orang yang kenal Tuhan, orang beriman. 10 persen aja bangganya setengah mati. Pakai minta dibalikin Tuhan lagi. Bagus Bill Gates lah sama Warren Buffet. Ngasih kagak minta-minta balik. Kita kelewatan ya. Jadi rentenir kepada Tuhan kan. Rentenirnya kita ke sorga. Minta berkali-kali lipat. Itu kan rentenir namanya ya. Bunga kredit bank 10-15 persen. Bunga deposit 7,5 naik dikit. Up and down di sini. Paling 5-7 poin dari bunga deposit jadi bunga kredit. Kalau anggap 15 persen. Tak pernah dua kali lipat. Apalagi 10 kali lipat ya. Tahu kau beriman? Jika kau memberi tidak bertambah hartamu. Tapi bertambah teguh imanmu. Itu iman. Bertambah dekat kau dengan Tuhanmu. Itu iman. Maka Abraham semakin jauh dari kemapanan. Tapi semakin dekat dengan Tuhan. Tak merindu kembali kepada kemapanan. Tapi merindu ke depan ke surga yang mulia. Wow. Luar biasa ya. Karena itulah iman itu makin hari menuju puncaknya mengkristal secara kuat. Sampai pada waktu Abraham dicobai. Untuk mempersembahkan isak. Dia yang nerima janji Tuhan. Engkau akan beranak. Seperti bintang di langit. Pasir di laut. Itulah keturunanmu. Tak sumak sematawayang. Sudah sematawayang diminta pula lagi. Janjinya sudah terlambat. Udah tua baru diberi. Sudah diberi diminta lagi. Gila ya. Saya pikir kalau kita yang jalan itu pasti ribut semua kan. Tuhan why? Pasti kita juga kalimat itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Pasti kita begitu. Keker. Bisa pikir-pikir ya perjalanan itu hebat. Bagaimana kemudian Abraham mempersembahkan isak. Itu ledakan hebat sesudah. Kita enak bacanya. Saya pendeta enak kotbainnya. Hebatnya Abraham. Tapi semakin teriak aku hebat. Semakin gak hebat hidupku. Karena jauh dari apa yang dia lakukan. Bagi saya kalau udah berkotbah. Saya itu seperti orang beriman hebat. Tapi begitu menjalani. Alamak. Terseok juga kaki. Saya seringkali jengkel dengan diri. Saya kesel. Merasa kurang banyak. Harus begini. Tapi tergelincir lagi. Salah lagi. Kurang lagi. Saya tidak sedang berkata bahwa saya berbuat dosa ini dan itu. No, no, no. Ketika saya duduk padahal sebetulnya. Saya mestinya jalanin. Lakukan ini. Tuhan bilang ini. Tapi saya pilih saya duduk. Saya pilih saya gak mau ikut tahu. Saya salah. Mau benar. Susahnya setengah mati. Kita punya banyak keinginan. Dan saya memang merasa kalau selalu ada di kemapanan. Kayaknya perjuangan itu bisa gedebuk. Plak. Ambles. Kayak gampang susah. Oleh karena itu Abraham menjadi sangat menarik ketika anaknya diminta. Ia tak marah. Ia tak memprotesnya. Tapi diberikannya anak itu. Sehingga ketika Isaac bertanya. Papa. Mana korban yang mau kau persumpahkan? Aduh. Amat sangat menusuk luar biasa. Nanti anakku. Tuhan akan berikan. Sehingga ada sesuatu. Kegelgard. Kegelgard adalah seorang filsuf. Dari Copenhagen. Danemak. Dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Tetapi dalam bentuk eksistensialis. Jadi kalau eksistensialis itu adalah orang-orang yang membayangkan segala sesuatu bergumul dalam batin. Seperti dia kadang-kadang gila ya. Dia bilang kalau orang mau dekat dengan waktu dia mengambil pelacur dan dia bergumul. Rasakan pelacur itu disitu dia bisa rasa dekat dengan Tuhan. Dia bilang gila ya. Karena di keberdosaan kedekatan itu terasa. Wattuh. Dan juga ini. Maka dia mengatakan ketika Abraham dalam pergumulan batinnya. Anaknya nanya. Bapak mana korban. Dia maki-maki Ishak. Dia benci sekali dengan Ishak. Supaya dia bisa mengorbankan. Diam kau kau tanya. Dia ngamuk sama si Ishak. Cara kegelgard cara. Apa namanya. Yang tidak lazim. Dan saya kan berkata cara itu salah. Tetapi bagaimana cara dia untuk memampukan seseorang yang mencintai anaknya. Kali dia ngomong nah nanti kau. Dia keburu nangis gak berani lagi menyerahkan kan ya. Maka apa yang dikatakannya secara psikologi betul. Cuma satu. Maki-maki dia tahan hatimu. Marahin dia supaya kau bisa mengorbankan. Kalau gak nyalimu gak ada. Meriah. Itu sebab kasih itu tidak pernah mungkin. Tanpa marah. Kasih tanpa marah itu bahaya luar biasa. Tapi marah itu bukan marah-marah. Itu dua hal yang berbeda. Tekasan dan teguran. Saya selalu suka. Jangan abaikan rotan dari anakmu. Kecuali kau mau dihancur di kemudian hari. Dan dunia sedang turun. Amerika selalu bangga dengan teori pendidikan. Pendidik-pendidik sekarang sebetulnya mengkopi dari sana. Dan kita sedang mengalami titik rawan kita. Titik nadir yang cemplung luar biasa. Berat. Maka tidak heran kalau anak-anak dulu. Jauh lebih bermutu dari anak-anak sekarang. Daya tahannya, hidupnya betul ya. Kita orang tua selalu turun. Generasi turun. Makin cengeng, makin cengeng, makin cengeng, makin cengeng. Kita pikir-pikir dulu ya. Kita rumah di kampung, gak ada pembantu. Ya urus sendirilah semuanya. Ingat dulu mama saya kerja. Mau makan, makan sendiri lagi. Tidak ada ditinggalkannya di sini. Tidak ada teriak minta ini, minta itu. Misalnya saya makan, kita cuci piring itu. Jangan sampai dia pulang-pulang, cuci piring. Dicuci lagi taya. Ambil sabun, dicetutkan begitu. Jadi. Saya selalu bilang sama anak-anak saya. Kalian ini repot. Saya rasa saya ada kecolongan. Kurang tega untuk lebih keras lagi. Harusnya lebih keras lagi. Lentalnya itu suai kuat. Punya semangat untuk ke depan. Sebetulnya orang beriman itu begitu. Biar badannya kerempeng. Dia jalannya lemah. Tetapi sikapnya one way. Tidak ada yang lain yang bisa mengganggu dia. Itu orang beriman. Seperti kalau kita bilang militer yang disiplin. Tugas adalah tugas. Medan perang adalah medan perang. Tidak ada itu. Tidak akan bertempur abis-abisan. Maka istilah ya. Lebih baik pulang nama daripada kalah perang itu bagus ya. Kalau sekarang lebih baik kalah perang asal pulang. Jadi kita balik-balik sekarang ya. Ah kalah perang pun gak apa-apa yang penting pulang kita kan. Maka mentalitas itu lain setengah mati. Nah Abraham, Tuhan minta kasih. Why? Apa alasannya? Abraham tidak mengajak Sarah sama-sama dengan dia. Saya yakin kalau Sarah diajak nih. Ribut tuh dia lah. Iya pak mana pak? Akhirnya Abraham udah kepusingan. Ikat isok. Kau jahat! Suami kelewatan! Pasti ribut. Karena memang istri selalu bikin masalah ya. Maksudnya istri Abraham. Miris ya. Setelah orang gak usah cerita sama saya. Pak nanti kot bapak-bapak salah pak. Di rumah saya suami saya lupa yang jadi masalah. Saya bisa membayangkan hati ibu itu gak akan tegas. Apalagi si Sarah ini cenderung mau-maunya dalam tanda petik. Gak punya anak, suruh hagar. Sudah jadi kurang ajar, buang. Saenaknya saja. Gak mikir panjang. Abraham lebih welas asih. Tapi teguh dalam berjalan. Maka apa yang dilakukannya menarik. Kenapa dia persembahkan? Dia ikat isok. Anakku. Kenapa papa? Tenanglah kau. Aduh. Kebatinnya. Semua orang selalu menggambarkan peristiwa itu gampang. Maka saya meminjam pemikiran kikegat. Secara manusia cuma satu logikanya. Maki dia. Benci dia. Baru kau bisa korbankan. Kalau kau sayang dia. Kau beri hati bapak pada dia. Habislah semua. Tidak akan jadi korban. Siapa yang sanggup? Anak sematawayang. Dan dia punya alasan. Tuhan kau yang janjikan. Ban aku yang minta. Kau yang bilang keturunanku seperti ini. Aku tidak pernah berurusan denganmu. Kau yang minta aku tinggalkan kampungku. Kau yang minta aku supaya berpunyai keturunan. Kau yang bilang ini. Kau yang bilang. Wah seribu satu ya alasan ini. Abraham nunggu. Maka dia berikan Isa. Karena dia percaya. Tuhan bisa membangkitkan orang. Sekalipun dari kematian. Padahal. Belum pernah sejarah. Sebelum Abraham ada kebangkitan dari kematian. Bagaimana bisa? Habel orang benar itu dibenuh. Tapi namanya orang benar tetap saja terbunuh dan mati. Gantinya set. Bagaimana bisa? Dia percaya. Itu lepit. Sampai kepada Kristus. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Maka waktu Abraham mau mempersembahkan Isa. No Abraham. Lalu terlihatlah anak domba. Itulah gambaran anak domba Allah. Terikatlah iman Abraham. Abraham tidak tahu nanti urusan Yesus. Tapi dia melihat ke depan. Dia tahu kebangkitan. Maka dia tidak takut pada kematian. Iman. Menerobos. Iman menembus. Sehingga saya terus menerus menghibur diri saya. Jika lo Tuhan mau. Apa yang tidak mungkin. Tapi kalau aku tanya batinku. Ada kegelisahan luar biasa. Yes. Berapa sulitnya beriman. Saya tidak kuat secara fisik. Betapa rapuhnya fisikku itu. Rapuh sekali. Tapi apakah kalau kita melayani Tuhan baik-baik. Beri semuanya. Saya rasa saya sudah layangkan yang baik. Saya rasa saya tidak terlalu pusing dengan diri saya. Saya mau pusing dengan Allah saya. Kenapa begitu? Kadang-kadang ada perasaan itu. Tapi makin kubaca. Bapak-bapak beriman ini. Makin tahu lah aku arti hidup. Yes. Maka makin tahu lah aku artinya sulitnya beriman itu. Dan saya harus jujur untuk Allah. Tidak gampang. Tidak gampang. Aku hanya bersyukur kepada Tuhan. Dia menolong aku memahami pergumulan. Di dalam menjalani kehidupan. Sekaligus memahami betapa cinta kasihnya di atas kayu salib. Berapa sulitnya ketika dia mengatakan. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau aku disitu. Sudah kumaki-maki semua. Benipu penjahat kalian. Pasti itulah teriakan. Paling kuat aku diem. Cengkel. Kesel. Tapi tahan-tahan gitu ya. Diem tapi kesel. Dia. Penuh cinta. Bapak. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia bisa abai terhadap lukanya. Dia bisa abai terhadap dirinya. Dia bisa abai pada penderitaannya. Dia ingatkan yang lain. Abraham mencapai titiknya. Dia lupakan apa kepentingannya. Dia lupakan semangatnya. Dia lupakan janji isakan akan menjadi miliknya. Hanya satu yang dia tahu. Apa yang Tuhan mau. Dan aku harus melakukan. Maka Abraham mempersembahkan. Tapi Isaac digantikan. Oleh Bapak yang sejati. Yang memberikan. Anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan mati sungguh buat gitu. Berimanlah yang tentu. Belajarlah dari Abraham. Jalani hidupmu hari-hari. Jangan cengeng. Nangis hanya karena ini. Karena itu. No. Hidup harus kita lewati. Saya tidak bisa tahu. Saudara besok jadi apa. Tapi satu yang saya tahu. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh. Engkau akan mengerti artinya bahagia. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh. Engkau akan tahu bagaimana menjalani hari-hari. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita. Tuhan membimbing kita. Ada banyak pertanyaan di depan. Tak selalu kita bisa mendapat jawaban sekali. Tapi nanti. Aku pun tak tahu. Yang ku tahu satu. Masih ada kaki untuk jalan. Masih ada daya untuk mengerjakan. Terserah dia. Bagaimana cara menyelesaikan. Gampang gak Pak belajar gitu ngikut. Saya deg-degan. Saya bertanya-tanya. Tapi aku belajar dari Abraham. Kalau dia suruh jalan. Kenapa berhenti? Kalau dia suruh pergi. Kenapa diam? Kalau dia suruh mati. Kenapa kau ingin hidup? Tapi kalau dia suruh kau hidup dan melayani. Kenapa kau minta mati? Semoga kita menemukan prinsip keberimanan. Maka satu yang bisa kita katakan tentang Abraham. Apa yang kau mau Tuhan di hidupku? Ajar aku melakukan. Bukan apa kehendakku. Tapi taat pada pimpinanmu. Ini anakmu. Yang kau janjikan. Tapi ini milikmu dan hakmu. Ingat ya. Rumahmu, hartamu itu kemerantung. Naik, turun. Itu rezeki yang Tuhan tidipkan. Jangan pernah terganggu kan. Jangan pernah abai melayani. Tuhan menolong kita. Menemukan kesejatian keimanan. Dan anak-anak muda pun saya harap bisa melihat future itu dengan lebih jernih. Supaya kalian dipimpin dari tahun ke tahun.